Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Dina Nubarok NIM-I 2018-2020 Disini saya akan membahas tentang Perkembangan perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama Orde Lama sendiri yang dipimpin oleh Presiden Soekarno Berkuasa dari tahun 1945 sampai tahun 1966 Pada saat Orde Lama Pemerintahan Indonesia dibagi menjadi tiga Sehingga kebijakan ekonomi yang diambil pun berbeda-beda Di antaranya Yang pertama pasca kemerdekaan 1945 sampai dengan 1950 Pada awal kemerdekaan Perekonomian Indonesia sangat kacau Mulai dari inflasi yang tidak terkendali Ditambahkan negara yang kosong Karena tidak adanya pajak Dan biar masuk menjadi salah satu penyebabnya Latar belakang keadaan yang kacau tersebut Disebabkan oleh Indonesia Belum memiliki pemerintahan yang baik Dimana belum ada pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia Sebagai negara baru Indonesia Belum mempunyai pola dan cara untuk mengatur ekonomi keuangan yang mantap Dan kondisi kemerdekaan dalam negeri sendiri tidak stabil Akibat terjadinya pergantian kabinet Dimana hal tersebut mendukung ketidakstabilan ekonomi Politik keuangan yang berlaku di Indonesia Dibuat di negara Belanda Guna menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia Bahkan untuk menghancurkan ekonomi nasional Poin yang sekarang faktor-faktor menyebab kacaunya perekonomian Indonesia Tahun 1945 sama dengan 1950 Terjadinya inflasi yang sangat tinggi Di inflasi tersebut dapat terjadi Disebabkan karena Berbedanya mata uang di masyarakat Jepang Dalam jumlah yang Tak terendali Pada bulan Agustus 1945 Mencapai 1,6 miliar yang Beredar di Jawa Sedangkan secara umum Uang yang beredar di masyarakat mencapai 4 miliar Yang kedua Adanya blokade ekonomi dari Belanda Blokade oleh Belanda ini Dilakukan dengan menutup Memblokir pintu keluar masuk Perdagangan Republik Indonesia Terutama melalui jalur laut Dan jalur pelabuhan-pelabuhan penting Blokade ini dilakukan Mulai bulan November 1945 Barang ekspor Republik Indonesia Terlambat terkirim Di Indonesia Kekurangan barang import yang sangat dibutuhkan Yang poin ketiga Kekosongan khas negara Khas negara mengalami kekosongan Karena pajak dan biaya masuk Lainnya belum ada Sementara pengeluaran negara Semakin bertambah Dan sekalipun Keadaan ekonomi sangat buruk Pemerintahan ekonomi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia Masih sama seperti sebelumnya Masa ini disebut masa liberal Karena dalam politik maupun sistem ekonominya Menggunakan prinsip-prinsip Menggunakan prinsip-prinsip liberal Perekonomian diserahkan pada pasar Sesuai teori masyarakat Klasik yang menyatakan Laser-filesis pasar Padahal pengusahaan dan pribumi Terutama pengusaha Cina Pada akhirnya sistem ini Hanya memburuk kondisi perekonomian Indonesia Yang baru merdeka Yang C Masa demokrasi terpimpin Pada tahun 1959-1967 Sebagai akibat dari Sebagai akibat dari presiden 5 Juli 1959 Maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin Aga Indonesia Terpimpin Sebagai akibat Sebagai akibat Yang membawa kemampuan bersama Persamaan dalam sosial Politik dan ekonomi Akan tetapi kebijakan ekonomi yang diambil Pemerintahan di masa ini Pemerintahan di masa ini Belum mampu memperbaiki keadaan Ekonomi Indonesia Yang terakhir Kebijakan Perekonomian Indonesia Pada masa orde lama Kebijakan pemerintah Sejak pemerintahan Orde lama Hingga orde baru Kewanangan Menjalankan Anggaran Negara Tetap ada Pada presiden Namun Tiap masa pemerintahan Mempunyai Jirinya masing-masing Dalam Menjalankan Anggaran negara Pasca kemerdekaan Usaha Dilakukan untuk Mengatasi Kesulitan ekonomi Antara lain Program pinjaman nasional Yang Dua Upaya Memenembus Blokade Yang ketiga Konferensi ekonomi Februari 1946 Yang keempat Membentukan Planning Board Yang kelima Kesimu Plan Yang keenam Masa Libra Usaha yang dilakukan Untuk mengatasi Masalah ekonomi Antara lain Upaya menumpukan Bira swastawan Peribumi Dan mendorong Importer nasional Peribumi Yang cenderung Konsumtif Dan tak bias Bersaing dengan Pengusahaan Peribumi Nasionalis The Javasi Bank Indonesia Pada 15 Desember 1961 Lewat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 Dengan fungsi Sebagai bank Sentral Dan bank Cirkulasi Cirkulasi Oke Terima kasih Cukup sekian Wassalam Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih